Intro Peluang usaha minuman segar memang menjanjikan Sebuah rumah di daerah Lingwari RT 03 RW 2 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Citangkil Alicia Reudato Jana yang membuat es cincau berbahan dasar daun pisang Sejian manis yang satu ini namanya masih jarang kita dengar loh Tahun 2019 Alicia Reudato Jana mencoba resep yang ia dapat dari sang ayah Yaitu cincau daun pisang Dan di tahun 2020 Ia sudah mulai memberanikan diri untuk menjual es cincau daun pisang Dengan berbagai rasa Dari rumahnya Ia mulai memproduksi dan menjual secara online Dengan nama kedai Alicia Cincau daun pisang ini ide awalnya dari ayah aku Jadi ayah aku itu seorang guru Dia pada suatu hari itu dia mengajak anak muridnya Untuk mengetahui cincau daun pisang ini Karena kebanyakan orang bahwasannya daun pisang ini hanya digunakan untuk bungkus-bungkus gitu Tapi ternyata cincau daun pisang ini Atau daun pisang ini bisa digunakan untuk didarur ulang menjadi cincau daun pisang Jadi taunya dari ayahku gitu Dari semenjak 2019 taunya Kalau untuk cara pembuatannya mudah sekali Cuma prosesnya saja yang lama Karena daun pisangnya ini harus kita rendam selama 8 jam Itu untuk menghilangkan kumannya dan getah-getahnya Setelah direndam 8 jam atau 7 jam Itu baru kita rendam lagi dengan air es Sudah lalu direndam dengan air es Kita potong-potong, kita blender Setelah kita blender, kita saring Lalu kita rebus menjadi cincau daun pisang Seperti ini Kalau tidak, dia benar-benar alami Benar-benar tidak pakai pengawai sama sekali Kalau untuk cincau daunnya sendiri itu bisa bertahan sampai 3 hari atau 4 harian Untuk sementara kita buka online dulu Karena kita lagi ada pandemi corona ini Mengikuti peraturan protokol Kebetulan kemarin sebetulnya pengen buka Itu awal bulan atau akhir bulan ini Cuma karena memang ada protokol yang lebih tekat lagi di Celagon Banten ini Maka diundurin lagi untuk membuka kedainya Dan rencana buka kedainya akan dilaksanakan di Simpang, Celagon Dan untuk sementara saat ini kita buka online dulu gitu Kalau untuk barang-barang Kebetulan waktu itu aku mengikuti dina sosial Jadi aku mewakili perlombaan di Celagon ini Dan Alhamdulillah dapat bantuan dari dina sosial untuk barang-barangnya Cuma untuk model awalnya itu aku putergiling gitu Putergiling dari aku buka warung kecil-kecilan Buka gorengan segala macem Dan akhirnya setelah menghasilkan modal Untungnya terus untuk dibuat modal Membuka cincau daun pisang ini Karena kebetulan aku sendiri ingin membuktikan Bahwasannya aku mampu dan aku bisa Buat anak muda-anak muda di dalam sana Karena aku sendiri disini Motivasi aku dan tujuan aku Membuka cincau daun pisang ini bukan sembarangan gitu Tapi ada motivasi dan tujuannya gitu Cincau daun pisang ini aku pengen memperluas cabang Perlahan-lahan dari Celagon Insya Allah nanti akan diperluas lebih lanjut lagi Dan motivasi aku untuk membuka cincau daun pisang ini Jujur aku pendidikan yang tidak tinggi Pendidikan yang rendah Tapi banyak yang menyepelekan aku Bahwa seorang pendidikan yang rendah itu Tidak bisa mempunyai apa-apa Dan tidak bisa berkarir dengan lanjut berjinjang tinggi Tapi kali ini aku akan buktikan Walaupun aku tidak bisa bekerja di tempat orang Tapi setidaknya aku bisa membuka Perluas pekerjaan untuk orang semua orang Jadi aku bisa mempekerjakan banyak orang Aku bisa berbagi rejeki kepada orang lain Jadi aku membuktikan bahwa aku mampu dan aku bisa gitu Nah kalau untuk pemesanannya bisa langsung hubungin Di WA aku Di 0813 89 09 40 40 Dan Instagram aku Kedai Alicia 21 Jangan lupa di follow Ya Alhamdulillah di RT 03 ini Ya ada Neng Elis ini bisa Membuat motivasi ke warga lain juga Jadi Ya saya pribadi sebagai ketua RT Sangat bangga sekali Untuk ini apa Neng Elis yang bisa Membuat Terobosan Untuk jualan Dan ini pinjau daun pisangnya Terima kasih Terima kasih.